Terima kasih. Wah, kamu siapa? Namaku Billy, si bijak listrik. Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak. Listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi. Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC, semuanya pakai listrik. Kayaknya semua orang di sini perlu dikasih pelajaran deh. Bukan, mati lampu. Kalian sih. Lala, kita mau kemana? Ayo ikut aku, supaya kamu tahu dari mana datangnya aliran listrik. Kak Billy, kok gelap? Kita ada di mana? Tenang, zaman belum ada listrik, manusia memakai api untuk penerangan. Bayangin, kalau di zamanmu, listrik belum ditemukan. Kalau gak ada listrik gelap ya? Aku gak mau, gak mau. Sudah, sudah. Jadi kamu tahu kan, energi listrik sangat dekat dengan manusia. Dengan adanya listrik, hidup manusia menjadi nyaman. Eh, jangan takut. Ayo lompat. Kita akan pergi ke tempat-tempat bersejarah, di mana listrik sudah menjadi perhatian insan manusia. Ada layangan, layangan. Eh, tit, mau kemana? Itu bukan sebarangan main layangan loh. Orang itu sudah membuktikan kalau petir juga energi listrik. Listrik alam yang kekuatannya sangat besar. Oh, jadi petir juga listrik? Kak Billy, orang itu ngapain sih? Dia itu Thomas Alva Edison, yang berubah hidup semua orang. Dia mengembangkan bulan lampu. Kalau malam, kotamu bisa terang-benderang berkat orang ini loh. Hebat. Ternyata orang zaman dulu itu kerja keras ya, biar kita bisa hidup enak. Sudah pasti. Perjalanan listrik dari dulu sampai sekarang dicapai dengan penuh perjuangan. Hmm, aku tahu Kak Billy. Jadi listrik yang di kota semuanya pasti dari petir. Hmm, bukan gitu. Petir hanya salah satu wujud listrik, tapi dari alam. Kalau listrik yang kita pakai itu buatan manusia. Oh, listrik bisa dibuat. Gimana caranya? Tenaga listrik bisa dibuat dengan memanfaatkan tenaga alam yang berasal dari bumi Indonesia kita. Seperti air, uap, banyak bumi, es alam, dan panas bumi. Nah, kalau di sini, listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Masuk yuk. Tuh, lihat tuh. Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Iy, ibut banget. Kak Billy, di siapa? Yaitu, kumpulan energi listrik yang baru lahir, yang terbangun dari dua unsur, yaitu, tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia, listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt. Kak Billy, Kak Billy, dia baru diapain. Kasian, kasian. Jangan khawatir. Dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya. Kamu lihat nggak kotak besar di situ? Itu namanya trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan, biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil. Jadi dalam trafo itu, tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulanya 13.000 volt, dinaikkan menjadi 500.000 volt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih, Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikkan karena habis ini, mereka mau melakukan perjalanan panjang melintasi kawat-kawat listrik itu. Wee, buat... Eh, buat apa? Kamu tahu kan? Di seluruh sudut daratan di Indonesia, terbentang kawat listrik yang panjangnya sampai ratusan kilometer. Daripada dijelasin panjang lebar, mending ikut aja yuk. Gak apa-apa nih. Santai aja. Mereka semua teman. Iya, tentu ya. Kak Billy, mereka pun serius sekali sih. Sebenarnya kita mau klub. Terima kasih telah menonton Aduh, cepet banget Ampun Baru sekali aja udah sempoyongan Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilau-kilometer loh Setiap hari? Mati aku Kak Billy, lihat Nah, oleh Trafo, energi listrik yang tadinya 500 ribu volt diturunkan menjadi 150 ribu volt Hmm, Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, nanti berbahaya Karena disini dekat dengan perumahan penduduk Hmm, jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya Hmm, pintarnya aku Eh, kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita Kita baru sampai di titik yang kerap lip itu Hah, kita baru sampai situ Santai aja Kita masih harus melewati dua Trafo lagi Di Trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150 ribu volt Akan diubah menjadi 20 ribu volt Dan yang terakhir menjadi 220 volt Ayo, jangan sampai ketinggalan Terima kasih telah menonton! Itu bentuk mereka yang terakhir Cakep ya Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah Rumah? Rumah siapa? Air Terima kasih telah menonton! oh jadi aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya enggak cuma ke rumahmu aja tapi rumah semua orang yang ada di kota di desa di jalanan dimana-mana listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya kalau kamu boros listrik berarti kamu menyanyiakan kerja jutaan orang semuanya kerja keras buat kita semuanya untuk kehidupan yang lebih baik makasih kebili aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik sama-sama tapi ingat ya kamu harus bersyukur di rumahmu sudah ada listrik banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik ya gelap dong kasihan iya listrik yang kamu pakai tidak murah karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka makanya ajak semua orang terdekat kita untuk hidup pijak listrik ya ya kak milih pasti oh cek kalau gitu sampai jumpa lagi